Impor jeruan yang dilakukan pemerintah hanya untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging di tanah air. Kementerian Pertanian menegaskan impor jeruan yang dilakukan saat ini bukan langkah permanen yang harus diambil untuk mencegah tingginya harga daging sapi di tanah air. Direktur Pengolahan dan Memasaran Hasil Pertanakan Kementerian Pertanian, Vini Murfiani, mengatakan impor jeruan kembali dibuka untuk memenuhi permintaan masyarakat, termasuk dari para pebisnis kuliner. Menurut Vini, impor jeruan hanya dilakukan untuk tiga jenis, yakni paru, jantung, dan hati. Vini mengatakan impor jeruan ini juga harus melalui mekanisme yang ketat sehingga kualitas dan keamanan jeruan terjamin. Kuliner Indonesia ini kebanyakan memang menggunakan jeruan. Kemarin itu juga yang keripik paru, segala sudah mulai kehabisan bahan baku. Dan kita menyadari bahwa dalam yang dalam negeri ini belum mencukupi. Dan waktu itu, dianalogannya kalau impor sapi kan ada jeruannya juga. Jadi sama kan sebenarnya. Jadi itulah pertimbangan itu. Jadi kita membolehkan lagi, tetapi tentunya melalui semacam tadi kajian atau analisis resiko yang sudah kita perhitungkan dan itu ada di Perminta 3-4.